Pemantauan Untuk kita bisa melakukan karantina kepada mereka semua Sekaligus disitulah kita lakukan pengawasannya Dan Alhamdulillah para panitia inti juga dengan Dewan Suronya juga sepakat dengan itu Maka karena mereka sekarang kan kalau misalnya mereka dipulangkan Dia tidak punya tempat tinggal sekarang Apalagi yang dari luar Sulawesi Selatan kan sudah memesan tiket jauh-jauh hari Sehingga kita akan mengikuti dengan rangkaian kepulangannya sesuai dengan tiket yang telah mereka beli Nah sebelum mereka pulang disitulah tugas kami untuk melakukan pengawasan terhadap mereka Untuk melakukan pengawasan tersebut lebih bagus kita tempatkan di satu tempat Supaya kita gampang untuk melakukan pengawasan dan kontrol kepada mereka Total yang hadir ini kan ada sekitar 10 ribu orang kurang lebih 10 ribu orang Nah sekarang yang dari daerah-daerah misalnya yang dari daerah Kabupaten Goal Mereka kita persilahkan untuk pulang kembali ke rumah masing-masing Dan yang lain yang memang kita tampung dulu sementara Sebenarnya dari kemarin kita sudah mengirim tim medis Tim kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kepada saudara-saudara kita yang ikut pada istimewa zona Asia ini Sekaligus dari kemarin kita juga melakukan penyemprotan desinfektan kepada tempat-tempat atau tempat penginapan mereka-mereka Hari ini kita lanjutkan penyemprotan terutama rumah-rumah warga yang ditempati oleh mereka Yang kedua bekas masjid-masjid juga yang ditempati untuk penampungan sementara yang ditempati oleh mereka Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meminimalisir situasi yang menjadi ketakutan dan kecemasan dari seluruh kapisan masyarakat Dan yang terpenting juga saya minta masyarakat dan kita semua untuk selalu berdoa kepada Allah SWT Semoga hal-hal yang kita khawatirkan itu tidak terjadi dan kita semua selalu dalam lingkungannya Terima kasih telah menonton!